Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanya Ismaunahayu dari SMP Negeri 51 Surabaya dengan nomor peserta 234. Ini adalah proyek saya. Proyek saya adalah Dibolang atau Desert Box Bunga Telang. Dari proyek saya, ada 9 capaian sudah saya capai. Yang pertama yaitu telah membibit sebanyak 2000 biji bunga telang dari awal menanam yaitu bulan Februari sampai saat ini. Jadi, dari bulan Februari dari awal saya mengikuti Pangput sampai saat ini saya sudah membibit sekitar 2000 biji bunga telang. Capaian yang kedua telah membagikan sebanyak 261 bibit bunga telang yang berumur sekitar 3 minggu secara gratis kepada masyarakat. Selama saya menjalani proyek ini, sudah ada sebanyak 261 bibit bunga telang yang sudah saya bagikan kepada masyarakat secara gratis. Capaian yang ketiga, yaitu telah memanen rata-rata 100 bunga telang per hari dari 49 tanaman bunga telang yang saya rawat. Saya telah memanen rata-rata, saya telah memanen sekitar 100 bunga telang per hari dari 49 tanaman yang saya rawat di rumah. Capaian yang keempat, telah menghasilkan 8 biji bunga telang dari salah satu tanaman bunga telang yang saya rawat. Tanaman-tanaman tersebut berusia sekitar 4 bulan. Di rumah tanaman yang saya rawat, ada yang berusia sekitar 4 bulan dan sudah menghasilkan biji. Biji yang dihasilkan sampai saat ini sudah 8 biji. Capaian yang kelima, sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dan secara langsung ketika bertemu dengan masyarakat seperti saat mengantar pesanan dan lain-lain. Sosialisasi yang sudah saya lakukan melalui Instagram yaitu seperti dari postingan ataupun dari Instastory dan juga dari live Instagram dan juga melalui WhatsApp ketika saya mengupdate proyek saya dan juga secara langsung kepada masyarakat ketika saya bertemu dengan masyarakat yang mengetahui tentang proyek saya dan bertanya ataupun saya mengenalkan proyek saya dan juga ketika saya mengantarkan pesanan dari produk saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwi Barsin. Nah, siang ini saya sedang menyiapkan makan siang nih untuk anak-anak dan juga suami. Tapi, sambil kita siapin bahan-bahannya, ada hal penting yang ingin saya bagikan. Nih, coba lihat ya. Jadi, sekarang saya kalau memasak itu menggunakan kompor induksi. Kenapa? Karena selain praktis, aman, dan mudah dibersihkan, kita juga lebih efisien. Selain itu, ada hal yang lebih saya suka lagi. Dengan menggunakan kompor induksi, kita artinya turut mendukung program energi hijau yang pastinya lebih ramah lingkungan. Nah, saya sudah menggunakan kompor induksi sekarang. Saatnya Anda yang beralih menggunakannya. Saya tunggu ya. Ayo kita masak. Capaian yang ke-6. Berhasil melaunching 5 produk dan 2 diantaranya sudah mendapatkan pembeli, yaitu 1 pembelian biji bunga telang dan 32 box bunga telang. Dari perjalanan proyek saya sampai saat ini, saya sudah melaunching 5 produk dan 2 diantaranya sudah mendapatkan pembeli, yaitu biji bunga telang dan dessert box bunga telang. Dari biji bunga telang, sudah mendapatkan 1 pembeli dan dessert box bunga telang. Melalui 2 penorder, saya sudah mendapatkan pesanan sebanyak 32 dessert box bunga telang. Capaian yang ke-7. Telah merealisasikan 4 poin dari 13 poin keluarga sadar iklim, yaitu poin ke-2, 7, 11, dan 14. Capaian yang ke-8. Berhasil membuat kebun bunga telang dengan ditanami sebanyak 80 bibit bunga telang dalam 20 lubang. Saya berhasil membuat kebun bunga telang dengan 20 lubang dan ditanami sebanyak 80 bibit bunga telang di halaman 8x10 meter. Capaian yang ke-9. Telah memperoleh omset penjualan sebesar 475 ribu dalam 2 kali open order debolang dan mendapatkan keuntungan sebesar 15% setiap boxnya. Sekian dari presentasi capaian proyek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!